Aduh, Julie Chani Agus sebut saat ini punya hubungan gelap dengan pria tua. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Artis cantik Sari ini kembali menjadi perbincangan setelah seorang YouTuber wanita bernama Julie Chani Agus ungkap masa lalunya. Dalam sebuah video ia bercerita banyak hal tentang masa lalu kelam sang penyanyi yang kini telah menjadi istri dari Konglomerat Rindu Barak. Tidak tangguh-tangguh, Julie Chani Agus tidak menyebut ayah Lauren sebagai ayah angkat Sari ini, melainkan pacar dan mereka memiliki hubungan gelap. Sari ini pernah berhubungan dengan Lauren. Julie Chani Agus dalam video yang sama mengukapkan secara belak-belakan soal kejanggalan hubungan antara Sari ini dengan ayah angkatnya itu. Hal yang mengejutkan adalah ketika Julie Chani Agus menyebut Sari ini sudah melakukan hubungan badan dengan ayah angkatnya itu saat di Belanda. Julie 100% yakin mereka pernah melakukan hubungan, saya kata Julie dalam tayangan YouTube Julie Chani Agus. Julie yakin? Julie yakin mereka melakukan hal itu ketika si Sari ini main ke Belanda. Karena mungkin waktu itu juga dia single. Lanjutnya, Julie membeberkan jika hubungan Sari ini dengan Lauren, ayah angkatnya sangat janggal. Ya heran bagaimana bisa hubungan dengan ayah angkat bisa mesra. Julie mengatakan saat itu Sari ini sering disentuh-sentuh bagian tubuhnya yaitu bagian pipi, pipinya digini-giniin, jalan dituntun, segala macem. Itu udah pacaran, itu bukan ayah angkat lagi, udah pacaran, ungkap Julie. Dari situ, Julie merasa kedekatan Sari ini dengan ayah angkatnya memiliki banyak kejanggalan yang selama ini ditutupi hingga dituding punya hubungan gelap. Bapak angkatnya itu dari mana itu? Kisah jadi bapak angkat itu gimana? Berapa tahun? Gak ada, itu pacarnya si Lauren, ayah angkat pungkasnya. Julie Chani Agus baga aku sudah tinggal lama di luar negeri dan melihat ada momen mesra Sari ini dengan Lauren. Di sini kalau udah pegang pipi, pelukan mesra ya itu bukan hubungan ayah sama anak, itu mah pacaran. Ucap Julie Chani Agus. Kata-kata terakhir. Renu Barak untuk Sari ini sampai isu cerai datang cuma bisa janji satu hal. Kata-kata terakhir, Renu Barak untuk Sari ini sampai isu cerai menermah rumah tangga mereka sangat mendalam. Bahkan sebagai suami, Renu Barak yang sudah menikahi Sari ini hampir 4 tahun itu hanya bisa janji satu hal. Kendalti selalu tampil harmonis dan romantis di media sosial. Namun Renu Barak dan Sari ini tidak luput dari isu miring. Isu miring semakin besar setelah sebuah akta cerai diduga milik Renu Barak dan Sari ini beredar. Sampai kini fakta tentang akta cerai itu masih jadi teka-teki. Sebelum isu perceraian beredar, Renu Barak yang 4 bulan terakhir tidak pernah aktif di Instagram pernah menjanjikan satu hal pada istrinya. Melansir postingan terakhir Renu Barak, tepat di hari ulang tahun Sari ini pria yang akrab di Sapa RB mengunggah kata-kata mendalam. Sambil mencium kering istrinya, Renu Barak memberikan bunga mawar merah untuk Sari ini yang genap berusia 40 tahun. Dalam foto tersebut terlihat ekspresi Sari ini sangat terharu. Dalam bahasa Inggris, Renu Barak menulis kata-kata yang sangat menyentuh hati di caption foto tersebut. Selamat ulang tahun untuk cinta dalam hidupku. Buka Renu Barak di akun at Renu Barak. Selanjutnya, Renu Barak mendoakan kebahagiaan Sari ini dan harapannya untuk rumah tangga mereka. Semoga tahun ini menjadi tahun yang diberkati. Banyak cinta, suka-cita, dan kesehatan yang baik. Imbu Renu Barak. Terakhir, Renu Barak hanya bisa menjanjikan satu hal untuk Sari ini. Bukan harta atau tahta, namun Renu Barak mengatakan dirinya cinta sang istri. Sangat bersyukur dengan kehadiran Sari ini. Terima kasih telah menjadi dirimu. Apa adanya aku mencintaimu. Tutup Renu Barak. Postingan Renu Barak di atas menjadi unggahan terakhir di Instagram. Selama 4 bulan terakhir. Setelah mengunggah foto tersebut, Renu Barak sama sekali tidak pernah memposting foto apapun. Begitu juga di Instagram story. Renu Barak terlihat tidak mengunggah momen apapun. Selain palsif di Instagram, Renu Barak juga mematikan kolom komentar Instagramnya. Termasuk dalam foto terakhir. Di ulang tahun Sari ini, Renu Barak terlihat menghindari apapun reaksi netizen tentang rumah tangganya. Berbeda dengan Sari ini. Pelantun lagu Cinta Kukandas itu masih aktif di Instagram. Sering mengunggah foto termasuk bersama Renu Barak. Bertolak belakang dari isu yang beredar. Baik di postingan terakhir, Renu Barak dan foto yang dibagikan Sari ini mereka tampak bahagia dan saling mencintai. Selain itu, Denny Darko sebagai alih Tarot sebelumnya sudah pernah meramal rumah tangganya Sari ini dan Renu Barak. Lewat kartu Tarot, Denny Darko menjelaskan apakah rumah tangganya Sari ini akan berakhir cerai atau tidak. Kalau ditanya di sini, jangan-jangan. Nanti akan dicerekan karena tidak punya anak. Terang Denny Darko. Kalau menurut saya tidak ada itu tadi, tidak akan ada. Dari ramalannya, Denny Darko memastikan jika kedua pangasan ini bisa menyelesaikan masalah mereka dengan baik. Bahkan ini adalah satu hal yang bisa diselesaikan dengan mudah oleh orang-orang seperti Renu Barak dan Sari ini. Denny Darko pun memprediksi kehidupan Sari ini sampai 5 tahun ke depan bersama Renu Barak cukup bagus. Kalau saya pikir di sini, paling tidak 5 tahun ke depan masih akan dalam pernikahan. Masih baik-baik saja. Tidak ada masalah. Sebelumnya, Denny Darko sempat mengingatkan hubungan Sari ini dan Dunamaya. Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Sari ini, Renu Barak sempat berpacaran dengan Dunamaya. Namun, tidak lama setelah itu putus. Ini membuat banyak netizen berspekulasi. Dampak lain dari cinta segitiga. Denny Darko lantas menjawab berbagai komentar jahat. Menurut saya, ini adalah hal yang wajar. Menurut Denny Darko, banyak pasangan suami istri yang bernasib seperti Sari ini dan Renu Barak. Bisa karena ditunda, emang belum dikasih. Sudah berusaha, tapi usahnya belum membuahkan hasil. Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama. Jadi waktu 3 tahun itu seharusnya tidak perlu dicemaskan. Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak, terakhnya lagi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.